Sekarang yang kedua Kita lihat bagian kedua jawaban dari Romo Ya sekaligus saya kasih atau saya berikan penekanan-penekanan Bapak Ibu ya Oke Kita lihat bagian kedua Kehadiran Bunda Maria tidak mengaburkan atau mengurangi kedudukan Yesus Kristus sebagai pengantara tunggal Tetapi justru menunjukkan kekuatan kepengantaraan Yesus Kristus Dalam Lumen Gentium 60 juga 62 MC 25 28 57 MA 22 38 Oke Nah Jadi Apa yang disampaikan dalam video tadi Yang mengatakan bahwa itu mengaburkan Ya mengaburkan doktrin Alkitab Yang berkata bahwa Kristus satu-satunya pengantara Gereja Katolik tidak pernah mengaburkan kepengantaraan Yesus Justru Mempertegas Pengantaraan Yesus itu Satu-satunya dan tiada duanya Sehingga Tidak pernah Bunda Maria yang seorang manusia itu bisa menggantikan posisi Tuhan Yesus Jadi kalau ada orang yang mengatakan Ah kalau kita menghormati Bunda Maria itu akan menggantikan posisi Yesus Itu pemikiran yang sungguh-sungguh-sungguh dangkal Ya Dangkal sekali Kalau demikian betapa lemahnya Kristus itu Oh iya saya harus hati-hati ya Jangan sampai seperti yang ditangkap itu gara-gara ngomong lemah Oke ya Betapa lemahnya Yesus Kristus Kalau dengan kita menghormati Bundanya Lalu posisinya akan tergantikan Lemah sekali Oh tidak demikian dengan Kristus Saudara-saudaraku Kristus itu sangat-sangat Tidak ada satupun yang bisa menggantikan Dalam iman Katolik Satu-satunya pengantara Dan Apa yang disebut Dan diberikan gelar kepada Bunda Maria Sebagai pengantara segarahmat Itu tidak pernah terpisah dari Keribadian Kristus sebagai ilahi dan manusia Semua Ya Bapak Ibu Semua gelar Semua Semua penghormatan yang diberikan kepada Bunda Maria Itu tidak datang dari diri Bunda Maria sendiri Tanpa ada Kristus Segala gelar Segala Penghormatan yang diberikan kepada Bunda Maria Itu selalu ada kaitannya dengan Kristus Itu artinya Bunda Maria tidak dihormati dari dirinya sendiri Dalam arti devosi disini ya Kalau dihormati sebagai manusia Tentunya kita semua orang menghormati Karena tingkat devosi disini Berbeda dengan penghormatan yang Biasa Nah Bapak Ibu Saudara-saudari Dengan kita menghormati Bunda Maria Itu tidak menghilangkan sama sekali Keilahian Kekodratan Yesus sebagai manusia Dan juga sebagai ilahi Dan juga kepengantaraannya Tidak menghilangkan sama sekali Bunda Maria Menurut Romo Petrus Maria Handoko CM Bunda Maria itu mengambil bagian atau nunut dalam bahasa Jawanya Nah pada kepengantaraan Yesus Kristus Mengambil bagian dalam kepengantaraan Yesus Kristus Nah Jika Bunda Maria Ya Bapak Ibu ya Juga mengambil Mengambil bagian Atau disebut Sebagai pengantara Tentunya kepengantaraan Maria itu Tidak berada pada tingkatan yang sama Atau melebihi Yesus Kristus Tetapi berada di bawah tingkatan Yesus Yang disebut oleh Romo dalam bahasa Jawa Nunut Atau justru Bunda Maria itu sebenarnya Menjalankan dan membuat Kepengantaraan Yesus Kristus itu Menjadi Lebih efektif dalam diri kita Ya Jadi Bunda Maria tidak berada di atas tingkatan kepengantaraan Yesus Ya Tidak berada di atas kepengantaraan Yesus Dia adalah Ikut ambil bagian Nah Sama dengan misalnya Ada pernyataan Kita ikut Apa namanya Makna dari baptisan misalnya Kita ikut Wafat dan bangkit bersama Kristus Ambil bagian dalam keilahian Kristus Ambil bagian dalam kemenangan Kristus Itu bukan berarti bahwa kita itu Di atasnya Kristus Tapi kita bersama Kristus Ya kan Ambil bagian dalam Kebangkitan Kristus misalnya Atau Mati dan bangkit bersama Kristus Itu artinya bukan Bukan dalam pengertian kita melebihi Kristus Bukan Atau bukan sama dengan Kristus Ya kalau memakai logika yang sama Kalau kita mengatakan Misalnya Oh kita wafat dan bangkit bersama Kristus Lalu orang lain mengertikan Oh kalau begitu Kamu itu sama dengan Yesus dong Oh tidak Karena kita Kristus itu ambil bagian Bukan di atas Kristus Hanya orang Katolik yang mengerti penjelasan saya ini Orang lain di luar sana pasti akan bingung Akan bingung Soal ini Tapi nanti mungkin bisa diperjelas Setelah ini Saya lanjutkan dulu Nah kita lihat lagi di bagian Ketiga Penjelasan dari Romo Petrus Maria Handoko Nah Romo Petrus Maria Handoko Nanti memberi contoh Ya kepengantaran itu diberi contoh Dalam kitab suci mana sih Ya mana contoh Yang mengatakan ambil bagian itu Ya Ketiga Bisa dikatakan bahwa Yesus Kristus itu Membawa permohonan kita kepada Allah Bapak Tetapi Maria membawa permohonan kita kepada Yesus Itu kenapa Bapak Ibu Ada kata Permariam Ya Edjesum ya Ya Melalui Maria Maria kepada Yesus Oke Atau Kata-kata bahasa Indonesia nya Permohonan kita Yang kita mohonkan kepada Bunda Maria Contohnya Dalam doa Salam Maria itu kan Yang kita minta itu kan Mohon didoakan Doakanlah kami Kemana Pengantaraan itu disampaikan oleh Bunda Maria Kepada Yesus Ya Kepada Yesus Nah Bapak Ibu bisa melihat disini Perbedaannya Ya Ingat tadi kata-kata yang saya gunakan Permariam tadi Bapak Ibu ya Mungkin Bapak Ibu pernah sering mendengar ya Kata-kata itu Ya Tidak pernah Diganti ya Permariam Et Teos Dei Atau Deum Itu tidak pernah diberikan Deum disitu Atau Deo disitu Maksudnya Langsung dari Bunda Maria Kepada Allah Bapak Maksud saya ya Tapi Permariam Kepada Yesus Dari Maria Melalui Bunda Maria Kepada Yesus Itu yang kita sering dengar Semboyan ya Permariam itu Sejak Saya kira itu Sudah sangat lama ya Semboyan itu Oke Jadi Yesus Kristus Itu menyampaikan permohonan kita Karena dia pengantara Antara Allah dan manusia Maka dia Membawa permohonan kita Kepada Allah Bapak Katolik Ya Bapak Ibu ya Perhatikan doa-doa Katolik Ya Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Tidak ada kata-kata Dengan pengantaraan Bunda Maria Enggak ada Setiap doa Katolik Kalau itu ditujukan Kepada Nah itu terkait Teologinya doa Teologi doa ini Dalam gereja Katolik Itu kenapa Katolik itu Tidak sembarangan Memuat lagu-lagu Di dalam liturgi Karena lagu-lagu itu Harus memiliki Unsur-unsur Teologi Katolik Terutama Teologi Trinitas Tritunggal Sama dengan doa-doa Bapak Ibu Kalau doa kita tunjukkan Kepada Allah Bapak Pasti di bagian penutup Itu pasti memakai Kata-kata pengantara Pengantaraan Kristus Atau Engkau yang hidup Dan berkuasa Kini dan sepanjang Masa Dan ada kata-kata Lain lagi Bapak Ibu yang Bagian bidang itu Lebih tahu Tapi saya mau Memberitahu Untuk bisa kita Lihat bagaimana Pemahaman kita Tentang Bunda Maria Sebagai pengantara Sebagai pengantara Sebagai pengantara rahmat Saksikanlah doa-doa kita Apakah ada Doa Katolik itu Menggantikan pengantaraan Kristus Tapi sampai sekarang Saya tidak pernah melihat Di akhir doa Katolik Itu ada dengan Pengantaraan Bunda Maria Selalu Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Atau rumusan lain Rumusan-rumusan lain Tetapi Menunjukkan bahwa Kepengantaraan Kristus itu Tidak pernah digantikan Oleh Bunda Maria Kalau tidak percaya Bagi umat non-Katolik Anda nanti Cari di Google Cari di Google Doa Katolik Doa Katolik Anda cari Di bagian-bagian akhir Doa Katolik Coba Anda temukan Satu saja Doa Berbeda ya Berbeda Devosi Mohon ini dimengerti ya Doa Katolik Coba Anda buka Doa-doa Katolik Tapi Anda harus tahu Kalau yang Anda baca itu Devosi Ya Pasti akan berbeda Ya Devosi itu berbeda Berbeda Dengan cara Pasti ya Kita tunjukkan kepada Atau kita memohon pada Bunda Maria Mendoakan kita Nah Ini yang perlu kita pegang Bapak Ibu ya Jadi dari Bunda Maria Membawa permohonan kita Kepada Kristus Sementara Kristus Membawa permohonan kita Kepada Allah Ini yang disampaikan oleh Romo Petrus Maria Handoko Ini saya kutip langsung ya Tidak ada yang saya tambahkan Di dalam kutipan di atas Yang saya tampilkan Nah Salah satu contoh Yang diberikan oleh Romo disini adalah Yaitu Perkawinan di kanan Ini contoh Ambil bagian Yang dilakukan oleh Bunda Maria Ya Dalam Kepengantaraan Kristus Yaitu Ketika Terjadi Kekurangan anggur Di perkawinan Di kanan Dalam Yohanes 2 Ayat 1-11 Ketika Bunda Maria Memberitahu Yesus Ya Bahwa mereka Kehabisan anggur Jawaban Yesus Seperti Menolak Kata-katanya Demikian Mau apakah Engkau Daripadaku Ibu Saatku Belum Tiba Namun Demikian Yesus Mengabulkan Permohonan Bunda Maria Dengan Mengubah Air Menjadi Anggur Peristiwa Di kanan Ini Menunjukkan Keampuhan Peran Bunda Maria Bagi kita Di hadapan Yesus Bunda Maria Mengajarkan Kepada Kita Apa Yang harus Dimohonkan Bagaimana Cara Memohon Yang tepat Melalui Yesus Dan Juga Kapan Waktu Yang tepat Untuk Memohon Kepada Tuhan Demikian Bunda Maria Juga Menunjukkan Hal-hal Apa Yang harus Kita Lakukan Agar Permohonan Kita Bisa Dikabulkan Oleh Allah Dalam Peristiwa Di kanan Bunda Maria Menyuruh Pelayan-pelayan Apa Yang Dikatakan Kepadamu Buatlah Itu Demikian Pula Menjadi Jelas Bahwa Kehadiran Bunda Maria Sama Sekali Tidak Menghalangi Atau Mengaburkan Pengantaraan Yesus Kristus Tetapi Malah Membuat Kepengantaraan Itu Semakin Bersinar Cemerlang Demikian Pula Kehadiran Bunda Maria Tidak Mempersulit Kita Dalam Memohon Kepada Allah Tetapi Justru Memperlancar Terkabulnya Doa Permohonan Kita Dalam Pengertian Yang Tepat Seperti Inilah Bunda Maria Bisa Disebut Sebagai Pengantara Segala Rahmat Nah Kalau kita Lihat tadi Video Yang berbicara Atau Menuduh Soal Iman Katolik Itu Jelas Sekali Bahwa Mereka Tidak Mengerti Tentang Pemahaman Katolik Yang Saya Paparkan Secara Singkat Ini Yang Saya Kutip Dari Tulisan Romo Petrus Maria Handoko CM Yang Dimuat Dalam Majalah Hidup Dan Saya Kutip Saya Kira Sampai Disitu Terlebih Dahulu Bapak Ibu Saya Akan Mengangkat Kedalam Teman-teman Yang Bergabung Kemudian Nanti Masih Ada Materi Tetapi Di Selah-selah Nanti Diskusi Atau Obrolan Nanti Saya Akan Paparkan Sedikit